Saya Donny Dekeizer. Pengurus gabungan perusahaan farmasi menemui Wakil Presiden Yusuf Kalla untuk menyampaikan keluhan terkait tagihan obat-obatan yang belum terbayar. Ketua Pengurus Pusat GP Farmasi Tirto Kusnadi menyatakan obat-obatan yang belum dibayar rumah sakit karena tunggakan BPJS Kesehatan mencapai total 3,6 triliun rupiah. Tirto menjelaskan total jumlah tagihan obat-obatan ini mencakup tagihan seluruh gabungan perusahaan farmasi. Dalam GP Farmasi ini ada 200 perusahaan yang tergabung dalam keanggotaan farmasi. Sementara dari Badan Pusat Farmasi ada 60-an yang aktif menyuplai pemerintah dari 2 ribuan perusahaan. Tirto berharap pertemuan dengan Wakil Presiden dapat memberi solusi menyelesaikan persoalan tagihan obat-obatan agar tidak mengganggu pertumbuhan industri farmasi. Namun demikian GP Farmasi tetap berkomitmen membantu terselenggaranya program BPJS Kesehatan. Memang kita menyampaikan juga adanya keluhan-keluhan dari anggota GP Farmasi yang bahwa penjualan-penjualan ke rumah-rumah sakit masih banyak yang belum terbayar. Dan ini nilainya cukup besar sehingga akan mengganggu pertumbuhan dan pengembangan industri farmasi. Kita sudah sampaikan kepada Pak Opaples dengan harapan bahwa ada satu yang bisa dibantu untuk ini bisa diselesaikan. Ya kalau bisa ya BPJS segera membayar kepada rumah sakit dan kemudian rumah sakit membayar kepada...